Gubernur Aceh Nova Irensya menyatakan Aceh siap untuk berkontribusi bagi target 1 juta barel per hari produksi Migas Nasional pada tahun 2030. Namun Nova mengingatkan kontribusi itu tidak akan terlaksana tanpa kerjasama yang baik dari pemangku kebijakan, Migas Nasional, dan juga seluruh jaringan mitra kerja Migas Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Irensya dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara vendor day yang digagas oleh Badan Pengelola Migas Aceh bersama perusahaan kontraktor kontrak kerjasama Migas Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel, Jum'a 17 Desember 2021. Untuk diketahui bersama, saat ini terdapat 12 wilayah kerja Migas aktif yang ada di Aceh. Gubernur menambahkan, dalam menjalankan aktivitasnya, kontraktor K3S membutuhkan banyak elemen atau material. Guna memenuhi kebutuhan itu, Gubernur mengimbau agar K3S melibatkan perusahaan lokal untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar keberadaan perusahaan Migas di Aceh dapat menggerakkan ekonomi lokal. Nova menjelaskan, setiap perusahaan yang masuk dalam daftar K3S merupakan perusahaan besar yang telah melang-melintang dalam bisnis pertambangan Migas dunia dengan sistem kerja yang sangat profesional. Oleh karena itu, sistem pengadaan barang dan jasa yang berjalan di perusahaan-perusahaan ini juga membutuhkan pelayanan yang profesional. Terima kasih kepada BPMA, pihak kontraktor kontrak kerjasama, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan vendor di ini. Semoga kerjasama ini dapat pula mendorong bangkitnya gairah ekonomi di daerah kita, dan semoga juga perjuangan kita mengoptimalkan sumber daya alam Aceh bagi kesejahteraan rakyat Aceh dan mendapat ridho dari Allah, bungkas gubernur Aceh.